Badan Otorita IKN Nusantara dan Kementerian Perhubungan masih membahas moda transportasi darat yang prioritas diwujudkan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Demikian diungkapkan staf ahli hubungan Kelembagaan Bapenas sekaligus Ketua Kelompok Kerja, POKJA. Hukum dan Kelembagaan Pemindaan IKN Kementerian PPN, Bapenas, Diani Sadiawati. Dilansir dari Kontan, menurut Diani, pembahasan masih membahas mana saja prioritas yang didahulukan antara road-based atau rail-based. Untuk Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Kereta Api, OIKN melakukan koordinasi dalam rangka penentuan prioritas antara road-based atau rail-based, imbuhnya. Dikutip dari akun resmi Kementerian PUPR di sosial media, untuk mempermudah lintas penduduk di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, sejumlah moda transportasi akan dibangun. Ada pun perencanaan moda transportasi publik di KIP IKN ialah, kereta bandara, moda raya terpadu, MLT, lintas rel terpadu, LRT, bas antarkota, bas raya terpadu, BRT, minibus bas untuk koridor subblok pemerintah, dan bas pariwisata pada area pariwisata. Pakar transportasi yang juga dosen teknik sipil unika Sugija Pranata Semarang, Joko Seti Jawarno menyampaikan bahwa, hal utama di sektor transportasi ialah membangun akses menuju fasilitas transportasi tersebut. Maka pemerintah harus membangun berbagai akses dari dan ke fasilitas transportasi tersebut di tahap awal. Akses menuju bandara, pelabuhan itu yang penting. Jadi buat jalan tol biar cepat akses ke bandara dan lainnya. Ini utama, setelah itu paralel juga bandara, kereta bandara, kereta kota, pelabuhan dan lainnya dibangun. Tergantung anggaran aja gimana, kata Joko. Adapun soal bandara VVIP Indonesia memang sudah seharusnya memiliki fasilitas tersebut. Hal tersebut berkaca pada tingkat mobilitas kepala negara yang tinggi. Maka diperlukan bandara yang khusus artinya tidak digunakan sebagai kegiatan komersial. Namun untuk mengantisipasi belum adanya bandara VVIP di IKN, Joko mengatakan nantinya presiden dan wakil presiden dapat menggunakan bandara sepinggan. Maka akses menuju bandara tersebut harus mulai disiapkan. Bandara VVIP itu kan presiden kemana-mana jadi agar protokoler tidak mengganggu aktivitas masyarakat umum. Selain itu tamu negara juga akan gunakan bandara tersebut, imbuhnya. Sebelumnya wakil kepala otorita IKN Doni Rahaju mengatakan, saat ini investor di sektor transportasi menjadi prioritas utama yang sedang dikejar pemerintah. Selanjutnya investor yang masuk high priority untuk dikejar ialah sektu pendidikan dan lifestyle facility. Terima kasih telah menonton!